Selamat datang kembali di Belajar Nesia Channel Sekarang kita akan melanjutkan tutorial cara membuat sertifikat dengan format doc atau format dokumen Tampilannya seperti ini, bagi yang mau silahkan abisian di komentar kita langsung pada tutorialnya Oke teman-teman, cara pertama disini kita menggunakan google doc ya Supaya tidak usah menggunakan aplikasi yang harus di install dan juga ini akan lebih ringan ya Karena kita akan mendapatkan filenya, juga nanti file yang kita gunakan menjadi portable Yang bisa dibuat kemana-mana dan tentunya tinggal di download dan dibagikan saja Oke, silahkan teman-teman buka di google lalu tulis disini ada google doc ya Setelah itu dibuka google doc, nanti di klik saja disini dan akan menuju langsung di area sebelah sini ya Disini adalah penyimpanan dari google anda ya atau penyimpanan dari drive anda Sebenarnya ini sama saja dengan microsoft port, nanti file yang disamakan juga sama Bahkan kita bisa menggunakan secara portable atau secara online Dan nanti teman-teman filenya bisa di download juga buatan kita sendiri langsung dari linknya ya Silahkan yang mau di komentar dulu di kolom komentar Sekarang kita lanjutkan Disini teman-teman silahkan dibuat file kosong Setelah dibuat file kosong, kita akan disuguhkan sebuah file seperti ini Halnya sama seperti microsoft port, cuma di google doc itu tampilannya hanya satu jajar saja ya Jadi terkesan lebih simple kalau di microsoft pun banyak sekali ya Kalau disini hanya sebagian saja Oke, kalau sudah sekarang kita atur dulu untuk layoutnya Teman-teman kita di scroll saja ke bawah ada penataan halaman Di penataan halaman sendiri silahkan diatur Di sini kebetulan frame dari sertifikat yang akan kita bagikan Yaitu dengan format landscape Kita pilih untuk landscape dan untuk warna halaman kita pilih putih saja Untuk marginnya teman-teman silahkan dimasukkan 0,5 sampai margin atas bawah kiri kanan ya Kalau sudah ditekan ok Setelah itu, setelah ditekan ok Kita lihat dulu ya, ini sudah jadi Sekarang kita masukkan frame-nya ya Di sini teman-teman frame-nya sudah jadi Jadi kita tidak memaksud mentutorialkannya dibuat dari awal Nanti kita akan dibuatkan tutorialnya menggunakan CorelDraw dan Inkscape Insya Allah mulai dari garis pertama Di sini kita menekankan untuk lebih berbagi Barangkali ada yang membutuhkan frame untuk sertifikat seperti yang kita buat Oke, kita masukkan dulu, sisipkan, lalu di scroll ke bawah ada gambar Dan kita pilihkan tambah baru Kalau sudah teman-teman, di sini kita menggunakan dua saja Yaitu gambar dan juga textbox ya Kebetulan kita pada saat ini belum tidak punya license untuk Microsoft Untuk yang premium-nya ya Maka di Microsoft itu tidak bisa mengakses sebuah shape Untuk versi gratisnya Nah, di sini di Google Doc kita bisa menggunakan gambar ya Kalau di Word yang saya gunakan itu entah tidak ketemu Atau yang sudah diobok-obok juga masih tidak ada ya Oke, kita pilih saja di sini gambarnya Kita upload ya Frame yang kita gunakan Saya simpan di picture Di sini teman-teman frame-nya ada dua Ada yang sudah menggunakan sertifikat ya Dengan mendali, satu paket Ada yang tidak menggunakan mendali Kita gunakan yang tidak menggunakan mendali saja Kita pilih open Tunggu beberapa saat hingga sudah terupload Kalau sudah teman-teman Nanti frame-nya sudah tersedia Sesuai dengan proporsi yang kita upload ya Dan di sini, di Google Doc itu Kita kesulitan ya Untuk menggunakan font dengan warna emas ya Kalau misalkan di office itu ada Maka kami includekan langsung ke dalam frame ini Jadi teman-teman lebih mudah juga ya Tidak usah menggunakan atau mengotak-atik untuk format emasnya Seperti itu Kalau sudah Kita masukkan kembali Kita pilih dan kita upload kembali Di sini untuk mendaliknya ya Tunggu kalau sudah terupload Nah nanti memenuhi dari jendelanya Jadi kita tinggal diperkecil saja ya Kita ambil dari sudut Baik kanan atau bawah ya Maksud saya atas atau bawah Supaya proporsionalnya tetap dalam bentuk aslinya Ya seperti yang Anda lihat ya Atau seperti yang kita buat seperti itu Setelah itu teman-teman Silahkan kita masukkan text box seperti ini Kita drag saja Setelah didrag Silahkan dimasukkan untuk tulisannya Kita klik kanan saja Lalu kita pastikan ya Perlu diketahui bahwa Kenapa kita menggunakan hal seperti ini Yang simple saja Karena kita mendekankan pada hal manfaatnya Karena di sini juga kalau diketik pun Akan hanya memperbanyak atom waktu ya Kita memperlukan waktu Oke Kalau sudah teman-teman kita perkecil dulu Supaya kelihatan Setelah itu Di sini kita bisa dikurangi Kita ambil 12 saja Sedangkan untuk penghargaannya juga sama Kita ambil 12 Dan untuk namanya Kita perbesar ya Kita perbesar Sekitar 60 lah Oh sorry Maksud saya 60 Iya Setelah itu Kita pilih untuk fontnya Seperti biasa Saya memilih Briz serif ya Kalau sudah Teman-teman Di sini tinggal digunakan dulu Untuk formatnya Kalau terlalu besar Jangan sampai si tulisannya Itu master of domain Maksudnya untuk penanda tangannya Siapa yang berhak untuk memberikan tanda tangan Ya lumayan Di sini Sertifikatnya sudah dibuatkan gratis ya Seperti itu Kita pilih semuanya Lalu kita pilih align ya Disini alignnya Yaitu rata tengah Dan untuk Ya seperti itu Dan kita gunakan ball Disini untuk Pre-template sertifikatnya Ini bisa diisi untuk Gelar juaranya Juara apa Atau prestasi apa Kita pilih Masukkan Dengan underline Seperti ini Kalau sudah Kita tutup Setelah ditutup Teman-teman Disini Untuk Ukurannya Tentu tidak sama Dengan ukuran Kartas yang kita gunakan Maka Kita bisa menggunakannya Dengan masuk ke menu Opsi gambar Kita pilih ukuran Dan rotasi Lalu kita Perlebar saja Kita bisa menggunakan Dengan skala lebar Persentase Atau Skala lebar Dengan satuan Dan si gambar ini Sudah digunakan Dengan Proporsi yang sama Disini ada Kunci rasio tinggi lebar Artinya Ketika Anda menambahkan lebar Maka secara otomatis Juga akan menambahkan Tinggi Seperti itu Kita scroll dulu Lebih mudah Kita juga bisa Men-drug Seperti ini Dan tetap Di posisi Di Sebelah Tengah Seperti itu Kalau sudah Teman-teman Sekarang Kita bisa Men-downloadnya Oke Bisa di-download Atau di cetak langsung Juga bisa Kita download dulu Di dalam Format Microsoft Word Lalu Kita download juga Di dalam format PDF Untuk Review-nya Nanti ketika kita Mendapatkan Offline Oke Tunggu dulu Berapa saat Di sini sudah muncul Untuk PDF-nya Kita buka saja Ini Untuk sertifikat Untuk sertifikat dalam bentuk PDF ini Tinggal di-print Saja Dan kita Close dulu Kita lihat Untuk Format yang Dari dokumen Belum keluar Kita pilih download Lalu pilih Microsoft Doc Di sini sudah Sudah ada Frame Oke Itu dulu Untuk tutorial kali ini Terima kasih Teman-teman Sudah Menonton Dan Sudah Berkunjung Ke channel Belajar Nesya Channel Mudah-mudahan Bermanfaat Salam Belajar Nesya Sampai jumpa